Masjid Megah ini berdiri di Solo. Namanya... Masjid itu dirismikan langsung oleh dua pemimpin negara, Jokowi Dodo dan Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Ya, masjid yang mampu menampung 10.000 orang itu merupakan hadiah MBZ untuk Jokowi. Pembangunan masjid ini memakan anggaran 300 miliar rupiah dan semuanya di ongkosi MBZ. Setelah urusan masjid, MBZ pergi ke Bali dan di sana ia kembali bertemu dengan Jokowi di sela-sela acara B20. Gak cuma urusan kenegaraan, relasi keduanya berujung ke personal. Seperti saat putra MBZ Khalid jadi utusan ayahnya di nikahan Kaesang Erina. Hubungan diplomatik kedua negara ini sudah terjalin sejak 1976. Namun makin hangat saat roda pemerintahan di tangan Jokowi dan MBZ. Ada apa sih dibalik relasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab? Kemesraan dua kepala negara ini dimulai pada 2015. Ia bertandang ke Abu Dhabi dan bertemu MBZ yang waktu itu jadi putra mahkota. Empat tahun setelahnya, giliran MBZ yang membalas kunjungan Jokowi. Pertemuan di Isana Bogor itu menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang bisnis dan investasi. Ini termasuk nota kesepahaman pelaku usaha senilai 136 triliun rupiah. Gak lama berselang, Jokowi yang membalas kunjungan MBZ ke UEA. MBZ menyambutnya dan bilang Dalam kunjungan balasan itu, sebanyak 16 perjanjian diteken. Estimasi nilai perjanjiannya, kata kementerian ESDM, mencapai 314,9 triliun rupiah atau 22,89 miliar dolar Amerika Serikat. Menko Luhut sampai bilang bahwa kesepakatan itu jadi deal terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada kesempatan ini pula, Jokowi minta MBZ untuk jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Negara. Nah, pihak UEA sendiri berkomitmen menyuntik 10 miliar dolar Amerika Serikat lewat Indonesia Investment Authority atau INA. Pada tahun yang sama, MBZ kasih kado ke Jokowi dengan meresmikan nama jalan bernama dirinya. Memasuki 2021, Jokowi membalas kehangatan MBZ. Salah satu ruas jalan tol di Cikampek misalnya, diganti nama jadi jalan tol MBZ. Di tengah pandemi, Jokowi kembali melawat ke UEA. Hasilnya, 19 kesepakatan dengan komitmen investasi senilai 503 triliun rupiah. Pada 2022, Jokowi melayat kakak kandung MBZ sekaligus Presiden UEA, Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan. Kursi tertinggi UEA lantas diisi oleh MBZ. Usai kunjungan ke Moskow, sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina, Jokowi mampir ke Abu Dhabi untuk bertemu MBZ. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dagang yang diharapkan bisa meningkatkan nilai perdagangan kedua negara lebih dari 3 kali lipat. Kedekatan Jokowi dengan UEA disebut berkaitan dengan investasi. Meski nggak masuk 10 besar negara dengan investasi terbesar di Indonesia, arus model yang ditanam UEA cukup gencar dan stabil ketimbang negara-negara di kawasan teluk lainnya yang cenderung fluktuatif. Sepanjang 5 tahun terakhir, ada lebih dari 500 proyek investasi UEA di Indonesia dengan besaran nilai sekitar 259,05 juta dolar AS. Per 2022, jumlah proyeknya bertambah 107 dengan nilai investasi kumulatif sebesar 272,79 juta dolar AS. Investasi itu tersebar di Jawa, Papua, Nusa Tenggara, Sumatera, serta Kalimantan. Bahkan arus investasi itu juga mampir ke Solo, tempat anak Jokowi, Gibran, memerintah. Akhir tahun lalu, Pemkot Solo mendapat dana hibah senilai 236 miliar rupiah atau 15 juta dolar AS dari UEA. Dana ini rencananya bakal dipakai untuk pengentasan kawasan kumul. Selain itu, kerjasama bakal turut melebar kerana sepak bola. November silam, Gibran membenarkan bahwa akan ada kolaborasi antara Persis Solo dengan Manchester City yang notabene dimiliki oleh Sheikh Mansour, adik dari MBZ. Lantas, apa yang bisa dibaca dari kedekatan ini? Semua dalam urusan bisnis, dalam kerjasama, termasuk di laral, dua negara, itu pasti faktor benefit. Itu tadi pendapat Tia Mariatul, dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara yang fokus pada studi kajian politik Timur Tengah. Tentunya bukan personal Jokowi-nya gitu. Lebih kepada, Uni Emirat Arab mencoba mempercayai Indonesia bahwa kalau mereka berbisnis dengan kita, berpartner dengan kita, mereka akan memiliki keuntungan. Kata kuncinya, UEA butuh tempat investasi dan Indonesia butuh investor. Bagi Indonesia, UEA jadi pintu gerbang kerjasama ke negara-negara Timur Tengah. Karena United Arab Emirat ini merupakan gerbang dari segala kerjasama dengan semua negara di Timur Tengah. Jadi segala hal misalnya ekspor, impor dan lain-lain yang nanti itu disalurkan kepada negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk juga di Afrika, itu melalui salah satunya, melalui United Arab Emirat. Sementara bagi UEA, Indonesia diproyeksikan sebagai market potensial di ASEAN. Jadi United Arab Emirat memang bisa mencium kalau kerjasama dengan negara sebesar Indonesia, marketnya besar, resourcenya banyak, SDN-nya oke, mereka akan untung. Faktor lainnya, diversifikasi ekonomi agar lepas jadi ketergantungan minyak. Di kawasan negara-negara Teluk, itu kan mereka terkenal kaya itu karena resourcenya, oil dan gas. Tapi itu kan resourcenya itu kan ada akhirnya, lama-lama akan habis. Nah, beberapa negara sudah sadar, Katar duluan, melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Negara sudah tidak lagi melakukan atau depends on oil and gas. Dalam konteks UEA, strategi yang mereka tempuh yakni outbound investment. Intinya, hasil investasi di negara penerima dana bakal diinvestasikan kembali buat pengembangan kebutuhan domestik. Negara mencoba mencari income lain untuk APBN mereka dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk memberikan income ke negaranya. Salah satunya itu tadi, dengan investasi besar-besaran, trading, ekspor-impor, dan lain-lain. Tapi nih ya, Indonesia nggak boleh besar kepala. Pasalnya, sahabat karib OEA yang berpeluang menguntungkan bukan hanya Indonesia. Dan saya pikir, Indonesia jangan GR juga. Uni Emirat Arab itu investasi peranyaan di Indonesia. Di China juga. Dan itu lebih besar daripada di kita. Untuk kawasan Asia. Kita justru malah kalah langkah. Kalah langkah dari Thailand dengan Uni Emirat Arab. Itu bukan negara muslim, tapi di bidang turisme sektor. Ada kerjasama halal food. Ada kerjasama pariwisata halal. Itu dengan Thailand. Harusnya, pariwisata halal itu kita yang pegang. Harusnya ya. Karena kan kita ngerti dari hulu sampai hilir. Karena mayoritas populasinya muslim. Terima kasih telah menonton!